Safda TV Sekarang kita masuk ke kaedah yang ke-37 Al-Qaedah Tussabi'at wa Thalathun Kaedah yang ke-37 Setiap penglihatan atau setiap orang yang melihat dalam rububiah Allah Tapi tidak sampai kepada uluhiyahnya Allah Maka itu hakikatnya penglihatan yang tak berguna Karena tidak sampai kepada maksudnya dan tujuannya Maksudnya begini Bu Kita disuruh tidak Bu untuk Tadabur Alam? Disuruh sama Allah tidak? Bu untuk Tadabur Alam? Disuruh Mana dalilnya? Banyak Diantarnya surat Al-Imran Inna fi khalqi samawati wal ardi Wa akhtilafin layli wal nahari la ayat li ulil albab Alladzina yathkuruna allaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim Wa yatafakharuna fi khalqi samawati wal ardi Terima kasih Tadabur Al-Imran Tentang penciptakan penciptaan langit dan bumi Seraya mereka berkata Tentang penciptakan penciptakan penciptaan ya Allah, maka pelihara lah kami dari adab api neraka nah sekarang ibu ketika ibu berada di sebuah tempat yang indah dengan katanya untuk tadabur alam nah ketika kita melihat yang indah-indah ini ibu sampai gak kepada uluhiyahnya Allah maksudnya gimana Ustaz hatinya kita merasakan pertama bahwa yang menciptakan langit dan bumi yang keindahan ini adalah sesuatu yang luar biasa dia pencipta satu-satunya yang menciptakan lalu kemudian menimbulkan uluhiyah kepada Allah dimana kita hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah kita menjadi takut kepada Allah, kita menjadi mencintai Allah kita hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu uluhiyah namanya apa ibu? kalau cuma sebatas menikmati keindahan tapi tidak merasakan uluhiyahnya Allah percuma bercuma bercuma iya kata beliau maksud tujuannya supaya hati kita semakin beriman kepada Allah maksudnya supaya kita semakin tunduk kepada Allah semakin kita mencintai Allah semakin kita mentauhidkan Allah itu yang diinginkan dari tadabur alam ya memerintahkan kita untuk melihat tentang kerajaan langit dan bumi yang sangat luas ini ini namanya perintah untuk melihat dari sisi apa? ya pengaruh dari rububiahnya Allah kita tadabur alam tu baru sebatas apa memperhatikan rububiahnya apa Allah dan Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang diri kita tentang bumi yang kita pijak tentang lautan yang sangat luas tentang pepohonan pepohonan dan tentang janin bagaimana Allah menciptakan dan semua yang Allah ciptakan Allah menyuruh kita untuk berpikir tapi ini masih hubungannya dengan rububiah cuma masalahnya ibu-ibu ketika kita melihat asar-asar rububiah ini membangkitkan tidak berpengaruh tidak kepada ulu uluhiyahnya kita kepada Allah sehingga kita semakin takut kepada Allah semakin mencintai Allah semakin berharap kepada Allah semakin kita tawakal hanya kepada Allah makanya kan dalam surat Ali Imran itu Allah menyebutkan di akhirnya bapak ya ini dia hasil yang diinginkan ya Allah tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia subhanak lalu kita sucikan Allah dari berbagai macam apa kekurangan kita sucikan Allah dari semua tandingan tandingan kita sucikan Allah dari semua aib-aib yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala subhanak lalu menimbulkan apa keimanan kepada kehidupan akhirat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi yang begitu sangat luar biasa dahsyat berarti itu dia menunjukkan bahwa Allah raja alam semesta dan yang namanya raja pasti punya balasan orang yang taat kepadanya diberikan surga dan orang yang tidak taat kepadanya diberikan api neraka kenapa karena itu konsekuensi daripada rajanya Allah rububiyahnya apa Allah maka dia berkata maka peliharlah kami dari adab api neraka ya ya ibu-ibu sekalian selamat selamat Terima kasih.